Bingung beli koin kripto apa yang belum terbang? Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Ardo di channel Pacek Kripto. Hari ini kita akan membahas 2 projek kripto layer 1 yang belum terbang sama sekali. Berikutnya fundamentalnya Josh dan dia memiliki karakter yang kuat, kawan-kawan. Daripada lama-lama, kita akan membahas 2 kripto tersebut. Yang pertama di sini ada yang namanya Oasis Network ataupun kodenya ROSE. Jadi ROSE ini sempat naik daun pada saat bull market belakangan ataupun pada saat akhir-akhir bull market. Berikutnya dia drop sangat parah sekali, kawan-kawan. Untuk market cap-nya tergolong kecil, 200 juta dolar saja. Untuk layer 1, kawan-kawan, jika kalian masih asing dengan layer 1, layer 1 artinya adalah platform. Platform dibuatnya suatu aplikasi di-centralize, kawan-kawan, ataupun sering disebut sebagai DApps. Jadi ini merupakan platform, dia memiliki blockchain sendiri. Dan biasanya setiap bull market, projek-projek layer 1 akan berterbangan gila-gilaan, kawan-kawan. Untuk market cap tergolong sangat kecil sekali. Berikutnya dia memiliki maksimal supply. Di sini 10 miliar saja. Berikutnya kita akan membahasnya sebetulnya apa karakter dari ROSE ini dan mengapa menurut saya ROSE ini berbeda dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa pada saat bull market. Nah mungkin bagi yang belum tahu, ROSE ini bekerjasama dengan namanya Meta ataupun Facebook miliknya Mark Zuckerberg, kawan-kawan. Berikutnya dia sangat memiliki karakter yang kuat di bidang AI ataupun Artificial Intelligence. Dan juga dia memiliki branding yang kuat di bidang privacy, kawan-kawan. Jadi dia memiliki beberapa branding yang sangat kuat sekali. Dibuktikan dengan kerjasamanya dengan Facebook. Berikutnya pada tahun ini dia bekerjasama juga dengan banyak sekali perusahaan AI seperti Covalent ataupun CVX, kawan-kawan. Dia memiliki coin sendiri. Berikutnya di sini juga ada personal AI, kawan-kawan. Kerjasama yang cukup oke. Artinya apa? Artinya dia sangat berfokus kepada yang namanya AI. Kita tahu sendiri bahwa AI ini merupakan arasi yang baru dan akan terus panas menurut saya untuk beberapa tahun ke depan. Yang menarik juga untuk 2 coin ini, kawan-kawan. Di mana 2 coin ini sangat sedang diakumulasi oleh yang namanya para bandar. Seperti misalnya di sini ROSE sedang diakumulasi besar-besaran oleh yang namanya Meshari Crypto yang sering dikatkan oleh Binance, kawan-kawan. Jadi ada yang menyebutkan bahwa ROSE ini diakumulasi oleh Binance. Dapat kita lihat di sini, kawan-kawan, bahwa yang namanya ROSE dipegang kedua terbanyak. Nah, kita akan membahas teknikalnya nanti, kawan-kawan. Sekarang kita akan membahas coin kedua di sini. Coin kedua adalah Mina Protocol. Sama-sama layer 1 dan dia memiliki branding yang cukup berbeda tetapi sangat oke sekali untuk masa depan. Untuk market cap berada di sekitar 400 juta dolar saja. 2 kali lipat ataupun 1,5 kali lipat dari yang namanya ROSE. Lebih besar sedikit, kawan-kawan. Harga masih sangat murah sekali. Dia belum terbang sama sekali. Tetapi sayangnya di sini dia tidak memiliki yang namanya maksimal supply. Nah, untuk Mina ini juga sangat oke karena dia sedang diakumulasi oleh yang namanya Coinbase Venture ataupun exchange terbesar di Amerika sedang mengakumulasi Mina juga. Dia memiliki banyak branding. Misalnya di sini, dia merupakan blockchain terkecil. Yang artinya untuk skalabilitas sangat baik sekali. Hanya sekitar 17 KB kalau nggak salah. Jadi, sangat scalable sekali. Jika kalian ingin menjalankan blockchain Ethereum ataupun blockchain Bitcoin, itu sekitar ratusan gigabyte setahu saya. Jadi, sangat kurang scalable sekali dibandingkan dengan Mina. Nah, berikutnya Mina ini juga memiliki branding yang sangat kuat di bidang privacy, kawan-kawan, ataupun privasi kita dalam dunia blockchain. Kita tahu sendiri bahwa yang namanya blockchain ini sangat mengecer-gecerkan yang namanya transparansi. Tetapi malah merupakan yang namanya privacy, kawan-kawan. Nah, Mina ini sangat berfokus terhadap hal tersebut. Dia memiliki teknologi yang bernama ZK ataupun Zero Knowledge. Jadi, tetap aman, tetapi tetap mengunggulkan yang namanya privacy. Berikutnya, dia juga masuk ke dalam yang namanya 6 crypto teraktif di GitHub. Jika kalian belum tahu GitHub, GitHub itu merupakan perpustakaan untuk para developer, untuk para coder, kawan-kawan. Jadi, artinya apa? Artinya Mina ini cukup aktif dikembangkan dalam dunia developer, kawan-kawan. Sangat penting sekali. Dia berada di bawah SUSI, berikutnya di bawah ICP. Mina ini ranking sekitar 3, yang artinya sangat aktif sekali untuk developpen-nya. Sangat bagus. Berikutnya, dia juga sering masuk ke dalam yang namanya koin yang paling sering dicari di CoinGecko. Misalnya di sini, Mina masuk ke dalam salah satu dari 5 koin teraktif pada hari itu. Artinya Mina ini masih memiliki nama, kawan-kawan. Ataupun orang masih sering mendengar kata-kata Mina ya. Itu cukup penting juga. Nah, sebetulnya untuk teknikal, tidak ada yang menarik dari 2 koin ini karena 2 koin ini belum terbang sama sekali. Bahkan mereka masih berada di dasar yang sangat dasar sekali. Jika kalian ingin lebih aman, kalian dapat membeli jika lo breakout suatu pola. Misalnya di sini, jika lo rose breakout dari pola downtrend-nya, kawan-kawan. Baru kalian dapat beli. Tapi jika lo kalian ingin lebih agresif ataupun kalian yang memiliki profil resiko yang lebih tinggi, kalian dapat membelinya mungkin sekarang, di sekitar 0,3-0,4. Ini merupakan support terkuatnya selama ini. Sama seperti Mina, kawan-kawan Mina juga belum membuat support yang kuat. Dia bahkan telah menembus yang namanya all-time low-nya. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan bahwa dia akan terus menuju ke bawah. Jika lo kalian ingin aman, kalian dapat membelinya jika lo dia sudah membentuk support yang cukup kuat, membentuk pola double bottom, ataupun malah breakout dari pola double bottom-nya. Mungkin sekian saya video dari saya, kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya, kawan-kawan.